Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis kemenangan Barcelona atas PSG di leg pertama 8 besar OCL. Barcelona berhasil mengambil keuntungan di leg pertama dengan meraih kemenangan tandang atas PSG di Park de France. Kedua pelatih, Luis Enrique dan Xavi Hernandez saling melakukan respon atas taktik lawan sehingga laga berakhir dengan skor yang ketat, 2-3. Pada match ini, Barcelona menerapkan taktik serangan direct dengan banyak melakukan long ball. La Blaugrana menggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Rafinha. Pada babak kedua, perubahan mikro taktik yang dilakukan Luis Enrique membuahkan hasil. Klub ibu kota Perancis ini mencetak 2 gol dalam waktu berdekatan, hasil finishing Osmani Dembele dan VT-nya guna balikan keadaan. Situasi ini direspon oleh Xavi dengan pergantian pemain yang berhasil memberikan instant impact untuk kembali ungguli PSG. Nah, penasaran dengan jalan nyelaga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. PSG turun dengan formasi 4-3-3. Di lini belakang, Enrique menggeser Mark Liners ke posisi back kanan. Lucas Hernandez dan Bernardo sebagai center back di tengah dan Uno Mendes di post back kiri. Lini tengah diisi oleh Fabian Ruiz, Fitinia, dan Lee Kang-In. Di depan, PSG gak menggunakan striker murni. Post nomor 9 diisi oleh Asensio, Dembele di kanan, dan ada Mbappe yang bisa bermain melebar di kiri dan bisa masuk ke tengah. Sementara tim tamu Barcelona menggunakan formasi 4-2-3-1. Di belakang, Pau Kubarsi starter dan menjadi back termudah yang bermain dari menit awal pada fase 8 besar ini. Lini tengah diisi oleh Sergi Roberto dan Franky De Jong sebagai double pivot. Di depannya ada Yamal, Gundogan, serta Ravinia yang menopang Lewandowski. Barca yang identik dengan Tiki Taka umpan-umpan pendek nampak mulai beradaptasi dengan gaya permainan yang lebih direct. Di saat build-up, mereka kerap menggunakan umpan panjang atau umpan jarak jauh, guna eliminasi blok pres lawan. Skema umpan jarak jauh ini juga dipakai di fase attacking untuk mengekspos celah di pertahanan lawan lewat serangan direct. Data passing network ini menunjukkan jarak antar pemain tengah dan depan Barca yang berjauhan, karena Safi banyak menginstrusikan untuk menggunakan umpan panjang atau long ball. Di sini terlihat, saat Barca bangun serangan, PSG menerapkan main-to-main marking. Marking ini direspon dengan melepaskan umpan direct dengan kemampuan long ball yang dimiliki terstegen. Namun di momen ini, progresinya gagal karena pressing PSG belum dipancing naik, sehingga masih banyak pemain di belakang. Umpan jarak jauh ini juga digunakan untuk mengekspos ruang di belakang garis pertahanan tinggi PSG yang tertarik oleh struktur waktu build-up rendah yang diterapkan oleh Barca. Positioning dari Waukan Selo yang rendah berhasil memancing back kanan PSG. Mark Kuinas naik, sehingga tercipta situasi 3 vs 3 antara lini depan Barca versus lini belakang PSG yang menerapkan garis pertahanan tinggi. Setelahnya, terstegen akan melepaskan long ball ke belakang backline. Di sini Lewandowski dijadikan sebagai decoy, seolah-olah ia yang jadi targetnya. Namun, penyerang asal Polandia ini hanya menarik center-back PSG. Target sebenarnya adalah Raffinia yang berlari diagonal dari sisi kiri. Game plan PSG yang meletakkan Mark Kuinas sebagai fullback kanan untuk mengamankan pertahanan bisa dikatakan gagal karena back asal Brazil tersebut sering terpancing naik guna marking Cancelo. Sehingga, Lucas Hernandez terisolasi dalam situasi 1 vs 1 dengan Raffinia yang punya keunggulan dalam kecepatan. Di Barcelona, Lewandowski memiliki peran yang lebih dari striker nomor 9 murni. Ia juga sering bermain roaming untuk melebar ke sisi sayap ataupun turun ke ruang antar lini. Hitmapnya musim ini menguatkan hal tersebut. Peran striker yang roaming ini pun terlihat ia jalankan pada laga ini. Lewi sering bergerak ke ruang antar lini untuk jemput bola. Selain itu, dropnya Lewi ke ruang antar lini juga bisa difungsikan untuk mengikat dan menarik back lawan guna buka ruang yang bisa diekspos oleh pemain lain. Seperti yang terlihat di klip ini dan di proses peluang Raffinia tadi. Goal pertama Barca pun diciptakan dari skema umpan progresi jarak jauh dan peran roaming Lewandowski. Proses goal ini diawali dengan umpan progresi Paul Gubercy yang langsung mengakses Lewandowski saat turun ke ruang antar lini. Kapten timnas Polandia ini pun melewati satu center back PSG menjadikan situasi 3 vs 3. Bola ia geser ke Yamal lalu dikembalikan ke tengah oleh wonderkid Spanyol ini. Donnarumma keluar dari serangnya namun tepisannya jatuh di kaki Raffinia. 1-0 untuk Barcelona. Saat bertahan, Barcelona menerapkan blok press 4-2-3-1 yang bisa berubah jadi 4-4-2. Pressing dilakukan secara kolektif dengan basis man-to-man marking. 2 pivot marking 2 gelandang PSG, 2 pemain di depan marking center back, dan 2 pemain terluar siap untuk nge-press fullback PSG yang melebar. Saat PSG bypass dengan long ball, pemain Barca di belakang cukup baik ketika melakukan closing down. Saat bertahan di belakang, Barca mengimbangi kelebaran maksimal PSG dengan wingernya yang trackback hingga ke backline. Di sini, Yamal cukup disiplin untuk mengikuti Nuno Mendes yang naik. Double cover juga dilakukan untuk meredam 2 winger PSG, Bape dan Dembele, yang memiliki kemampuan individu di atas rata-rata. Saat celah di pertahanan terekspos, pemain bertahan Barca pun bisa dikatakan sangat sigap untuk melakukan recovery. Seperti yang terlihat di klip ini, saat PSG mengekspos area belakang atau backline, ada Cancelo yang melakukan intercept, serta Arauho yang melakukan recovery dan blocking. Merespon hal ini, pada babak kedua, Enrique melakukan perubahan dengan pergantian pemain. Menarik Asensio digantikan dengan Bradley Barkola. Selain itu, Dembele juga digeser ke kiri, jadi satu area dengan Bape untuk overload sisi kanan Barca. Pada proses peluang PSG ini, Yamal nggak turun karena tugasnya memarking Nuno Mendes yang masih di belakang, sehingga Kounde menghadapi Bape dan Dembele. Proses yang sama pun terjadi di gol pertama PSG. Yamal masih di depan karena Mendes nggak naik. Kounde di overload Dembele dan Bape, yang berakhir dengan gol yang dicetak oleh Dembele, mantan pemain Barca. Selang 2 menit, PSG cetak gol kedua. Kali ini, mengekspos lengahnya sisi kiri pertahanan Barca. Tiang tertarik melebar meninggalkan Fabian Ruiz kosong di half space. Di tengah, Sergi Roberto harus jaga dua pemain, Vitinha dan Dembele. Sehingga, Vitinha bisa berlari mengekspos ruang antara center back dan back kiri Barca yang melebar. Situasi berbalik, Barcelona merespon dengan pergantian pemain yang dilakukan oleh Savi. Pedri dimasukkan menggantikan Sergi Roberto, dan Yamal digantikan Hoao Felic, sehingga Raffinia kembali ke posisi aslinya sebagai winger kanan. Perubahan ini pun langsung memberikan impact. Memanfaatkan long ball Donnarumma yang nggak akurat, langsung dikonversi jadi serangan balik. Pedri berikan umpan lambung bersamaan dengan pergerakan Raffinia, mengekspos ruang di belakang backline PSG. Dengan sepakan first time, mantan winger Leeds United itu berhasil samakan kedudukan. Di menit ke-7-5, Savi kembali melakukan pergantian pemain dengan masuknya Christensen, menggantikan Fanky De Jong. Dan dua menit berselang, back yang ditransfer asal Chelsea tersebut cetak gol kemenangan Barcelona. Gol ini dicetak melalui situasi corner kick. Barca menempatkan pemain-pemainnya di luar kotak kecil untuk menyambut crossing yang diarahkan ke kotak depan keeper. Di momen ini, Donnarumma nggak bergerak untuk memotong crossing yang berada dalam jangkauannya. Back PSG pun kalah duel, dan Christensen berhasil jadi penentu kemenangan. 2-3 Tentu menarik melihat respon kedua pelatih yang berbalas taktik. Dan pada match ini, Savi lah yang jadi pemenang. Permainan direct-nya pun efektif serta akan jadi modal berharga di lag kedua nanti. Terima kasih telah menonton!